Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak hadis yang beredar yang menyebutkan bahwa Pada malam pertengahan bulan Saban atau Nisbu Saban Allah SWT akan mengampuni seluruh penduduk bumi Kecuali orang yang menduakan atau mensirikan Allah Serta orang yang menyimpan rasa iri dan dengki Walaupun banyak juga para ulama yang berbeda pendapat Dalam menentukan hadis-hadis tersebut Sohih atau Doi Terlepas dari itu semua Maka seyokianya kita juga harus selektif Terutama dalam mengerjakan amalan pada malam Nisbu Saban Jangan pernah mengkhususkan suatu ibadah di malam Nisbu Saban Apalagi mengatakan ibadah tersebut merupakan sunnah Dari Rasulullah Muhammad SAW Sebab tidak ada dalil yang meriwayatkan secara khusus Rasulullah melakukan ibadah tertentu Lantas apakah kita tidak boleh melakukan amalan Di malam pertengahan bulan Saban Tentu tidak ada larangannya Kita bisa melakukan banyak membaca Al-Quran Solat Qiyamulail Banyak berdoa, zikir, dan seterusnya Namun yang pasti adalah bahwa Rasulullah Melakukan banyak puasa sunnah di bulan Saban Maka jangan tinggalkan amalan sunnah tersebut Dengan memperbanyak puasa sunnah di bulan Saban ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh